Intro Mereka datang Saatnya malam jumat Horror Halo guys balik lagi di Barsilizone channel Bersama saya Dineski dan saya Aldru Bukan Barsilizone namanya Kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang Creepy-creepy Yang horror-horror Yang tentunya membuat bulu kudu kita Merinding Nah oke guys jumpa lagi dengan kita di Anoda Sepugi Night Di spesial malam jumat kali ini kita akan Ngomongin tentang kuburan Kita nggak usah jelasin lagi apa itu kuburan Pastikan semua tau apa itu kuburan Semua orang pasti akan ketemu dengan kuburan Kuburan adalah rumah terakhir kita Pastinya kuburan itu berbeda-beda ya Apalagi di setiap negara Setiap daerah Adat istiadat Budaya Pastinya berbeda-beda Kita akan terbang ke Amerika Serikat Kenapa? Karena di Amerika Serikat ada kuburan yang ada jendilanya Makam berjendila Jadi kita bisa nengok dong Kenapa ya kok dikasih jendila? Pastikan ada alasannya Dan makam siapa sih ini sebenernya? Dan selain kuburan berjendila Kita juga akan membahas beberapa upacara-upacara pemakaman yang ada di dunia Eits! Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian Jangan dipaksakan untuk menontonnya Karena kalian bisa saja Ngompol di celana Langsung aja yang pertama ini ada sebuah kuburan atau pemakaman Dengan sebuah jendila Atau kuburan berjendila Kalau kalian lihat kuburan berjendila Kalian penasaran nengok atau kalian malah takut? Tulis di bawah Nah jadi di sebuah pemakaman yang bernama Evergreen Chemistry Di daerah West River, negara bagian Ferman, Amerika Serikat Ada sebuah makam yang langit-langitnya berlubang dan tertutup sebuah kaca Dan by the way jendila kaca ini menghadap ke langit guys Jadi langsung bisa kayak ditengok gitu Nah saking uniknya, saking berbedanya Kuburan aneh tersebut kemudian menarik banyak orang untuk datang berkunjung Banyak orang yang penasaran ya Nah jadi ini merupakan sebuah makam dari seorang dokter yang bernama Timothy Clark Smith Yang mana beliau meninggal pada tahun 1893 silam Selain itu juga dokter Smith ini semasa hidupnya pernah menjadi seorang guru Dan juga penjabat Departemen Luar Negeri atau DEPLU Dan juga beliau suka traveling atau melakukan perjalanan keliling dunia gitu Nah kenapa sih dokter Smith ini kuburannya ada jendelanya? Usutnya usut si dokter Smith ini menderita tapu phobia Ya, bener gak sih? Ya, ya itu rasa ketakutan kalau dirinya dikubur sebelum benar-benar meninggal dunia Konon penyakit tapu phobia ini memang belum ditemukan obatnya Dan tapu phobia ini sekarang udah jarang terjadi Tapi pada masa ilmu kedokteran belum berkembang seperti saat ini Rasa takut tersebut atau phobia itu bukannya gak masuk akar Intinya zaman dulu itu lumrah lah Usutnya usut karena kurang canggihnya alat medis Jadi orang yang berada dalam keadaan gak sadarkan diri, mati suri, atau bahkan koma Sering dianggap udah mati dan kemudian dikubur Padahal mereka ini belum bener-bener mati Duh, yang ngeri ya Dan dialah kamu ini koma Ya, di vonis mati Pas kamu dikubur Beberapa saat kemudian kamu hidup lagi Kan? Hmm, gimana itu? Gak bisa bayangin tau Banyak cerita legenda kejadian serupa yang beredar di masyarakat Mungkin taunya pas dibongkar lagi kuburannya Eh, kok gak ada di dalam peti? Kok di luar? Apalagi kalau kuburan di Amerika itu kan biasanya kayak ada Kayak rumah Ada pintunya Terus di dalamnya peti Nah, itu kan pernah ada kasus tau Setelah belasan tahun dikubur Dibuka lagi Mayatnya ada di depan pintu Mayatnya udah tengkorup di bawah Nah, bisa jadi dia belum bener-bener meninggal Tapi udah dinyatakan meninggal Jadi si dokter Smith itu tadi ada fobia seperti itu Namanya tapopobia Makanya kok kuburannya dikasih jendela Dan kuburannya itu yang desain adalah Pak Smith sendiri Koran untuk menghindari kesalahan mengubur Atau terjadi yang meninggal itu hidup lagi Sebagian orang akan menganjurkan kepada keluarga Untuk menggunakan peti yang aman bagi jenazah Jadi makam dan peti udah dirancang sedemikian rupa Sehingga andaikan jenazah itu hidup lagi Maka ia masih bisa berkomunikasi dengan dunia luar Minta pertolongan Usut-usut pada abad 18 dan 19 Banyak makam yang dirancang seperti ini Biasanya menggunakan seutas tali Yang dikaitkan dengan bagian dalam dari peti jenazah Hal itu memungkinkan jenazah bisa menarik tali tersebut Tujuannya untuk membunyikan bel atau mengibarkan bendera Yang ditaruh di luar makam Bila ia hidup kembali dan ingin meminta bantuan Nah kalau udah gitu nanti ada orang yang datang Terus menyelamatkan si orang yang ternyata masih hidup ini Rancangan lainnya termasuk dibuatkan tangga dan pintu darurat di dalam makam Dan gak jarang juga disediakan makanan dan juga minuman Tapi sayangnya banyak perancang makam yang membuat lubang Untuk melarikan diri si jenazah ini Melupakan satu hal Sepilih tapi penting Yaitu ventilasi udara Nah kalau gak ada ventilasi udara Ya gimana Nanti ternyata bantuannya itu datang Sejam kemudian Dua jam kemudian Apa gak ngelap itu Kalau gak datang-datang Gak ada ventilasi udara Gak ada udara Gak bisa bernafas Ya gimana Sama aja Detik-detik kematian sesungguhnya Beneran Nah jadi di dalam makamnya si dokter Smith ini Juga dirancang seperti itu Orang dari luar bisa menengok ke dalam Melalui jenazah kaca yang ada di luar makamnya itu Memastikan apakah pak Smith ini Dokter Smith ini masih hidup Atau enggak Selain itu juga ada tali yang diikatkan Di dekat tangannya si dokter Smith Fungsinya adalah untuk mempermudah si dokter Smith Meminta bantuan Kalau si dokter Smith ini Emang bener-bener belum meninggal Alias mati suri Ditarik-tarik seperti yang kita jelaskan sebelumnya Dan sekarang kaca jendela yang ada di makam dokter Smith ini Udah terjadi kondensasi Dipenuhi uap air Dari dalamnya itu udah ada kayak uap-uap air gitu guys Jadi ngeblur-ngeblur udah enggak sebening dulu lah Tapi pada saat itu pas makamnya baru-baru banget Orang-orang bisa langsung melihat wajahnya si dokter Smith Dari jendela itu Masih jelas lah ya Kalau aku pribadi enggak bakalan berani sih Nengok-nengok gitu Apalagi makamnya baru beberapa minggu atau beberapa bulan Pastikan Tau sendiri Nah lanjut lagi yang kedua Ada pemakaman di bawah laut Baru denger kan Nah biasanya kan kalau orang meninggal itu Dikubur di bawah tanah Atau di krimasi Itu setau kita ya Yang udah umum Tapi disini ada orang yang meninggal Dimakamkannya di bawah laut Nah disini ada perusahaan Eternal Rives dari Amerika Serikat Yang menawarkan jasa pemakaman Di dasar lautan Usutnya usut jasad mayat Akan digabungkan dengan batu karang bundar Yang kemudian disatukan dengan batu karang di dasar laut Jadi itu ada tujuannya Hal itu dilakukan untuk membuat apa yang tadinya Hidup kembali menjadi sumber kehidupan Jadi gimana tanggapan kalian tentang pemakaman di bawah lautan ini Tulis aja pendapat kalian di bawah Next ke pemakaman yang ketiga Kali ini ada pemakaman langit Lebih tepatnya jenasah dijadikan makanan burung bangkai Nah jadi disini ada pemakaman yang cukup sadis Cukup ngeri Yang dilakukan oleh suku Tibet Jasad orang yang meninggal Nggak diguburkan di dalam tanah Seperti pada umumnya Tapi malah dijadikan santapan burung bangkai Usutnya usut jenasahnya digeletakan begitu aja di lapangan Yang terbuka Sambil menunggu kawanan burung bangkai yang menyantap sajian itu Dan konon ritual ini disebut sangat terkait dengan Kepercayaan masyarakat Buddha di wilayah tersebut Lanjut lagi ke tradisi pemakaman yang berikutnya Disini ada tradisi pemakaman peti mati digantung Ini mirip seperti di tanah Toraja ya Di suku Toraja di Indonesia Usutnya usut masyarakat suku Sagada di Filipina Memiliki ritual pemakaman yang unik Jasad orang yang meninggal dimasukkan ke peti mati Kemudian peti mati tersebut Dibawa ke wilayah pegunungan yang sulit dijangkau Di tempat itu peti mati digantung dengan peti mati lainnya Di punggung bukit Tersusun-susun Hal itu dilakukan agar orang yang meninggal itu Lebih cepat mencapai surga Oh Ada maksudnya ya Nah itu dia tadi kuburan yang unik Yang ada jendelanya Kuburannya si Dr. Smith Yang mana semua itu ada alasannya Karena si Dr. Smith ada fobia yang dinamakan Tapopobia Terus juga selain itu ada tradisi pemakaman unik Dari berbagai tempat di dunia Gimana menurut kalian tentang pemakaman-pemakaman itu tadi Tulis aja di bawah Nah mungkin gitu aja guys Perjumat kita pada malam Jumat kali ini Jika kalian suka video ini Please klik like Share Subscribe Klik icon loncengnya Biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian Follow juga Instagram kita At Bar Silizone Karena kita lebih dekat Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya Yang creepy-creepy lainnya Langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita At Bar Silizone Atau langsung komen di bawah Kalian mau hoodie yang seperti kita pakai Langsung aja kalian order hoodie yang kita pakai Di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah At Bar Silizone Abang tukang jaket Mari-mari sini Nih aku mau beli Kita ini jualan ya guys Nggak bagi-bagi jaket gratis Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan dan juga informasi Terima kasih Dan matur Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya Jangan lupa like Sampai jumpa di video kita